Hai enak sih tinggi kita sama Kak apa tinggi kita sama kayak ampun di TV kayak tinggi kayak tinggi banget ya kan gua ngasih tinggi ikut enggak gua ngasih tinggi itu cuy gue tinggi gua 168 167 168 lah round segitu kita kalau makan masakan sendiri terus enak pasti ngerasa bangga banget ia lagi gua tuh gua tuh sebenarnya enggak begitu awalnya agak enggak begitu suka masak gitu kayak agak mager gitulah terus ya jadi tapi sebenarnya gua suka masak tapi gua agak mager gitu loh gue lupa gue ngomong apa cuy aku lagi cerita terus aku lupa aku lagi ngomong apa sih gue mau ngomong gue lupa gue mau ngomong apa iya biasa deh lupa cuy ngejelas dah gue tuh suka gitu cuy suka lupa ini kalau ngaku aku dibeliin sama aku waktu aku langsung enggak tahu coba bikin konten adanya malefian terkubut ya habis masak apa gimana aku tuh Oh ya ngomongin masak kita lupa aku tuh suka masak tapi emang agak mager aja sebenarnya aku tuh suka masaknya tapi gue tuh mager banget kalau udah bagian beres-beres ya gua udah males kayak karena kan kalau kita masakan pasti berantakan kan motong-motong inilah mumpas inilah itulah apa segala macem tepungnya berantakan kemana-mana gitu gua jadi suka males gitu terus belakang-belakang ini gua jadi kayak suka dan gue itu lumayan yang kayak lebih setuju beli makanan jadi tadinya sekarang juga sih sebenarnya masih kayak gue lebih lebih mending kayak beli lauk jadi gitu loh karena menurut gue ini kita discuss aja ya menurut gue lebih praktis aja jadi kayak ya lo beli aja gitu makanan makanan lauk yang jadi terus ya udah makan kan lo nggak perlu ribet-ribet motong-motongnya nggak perlu bawang apa segala macem gitu kayak udah makan aja gitu selesai beli sekian berapa selesai tenaga lo kesimpen nggak capek terus dan menurut gue lebih hemat juga kadang-kadang kalau misalnya kita masak mungkin bisa jadi kayak lebih banyak dan takutnya nggak kemakan gitu kan kalau kita belikan kita bisa nakar sendiri musik lauk ini sekian-sekian gitu terus dan pas kesini ternyata kalau gue masak kayak oh iya sih ada ada rasa kayak kalau kita masak dan masakannya enak tuh ada kepuasan tersendiri gitu setuju sih kalau aku biasanya beli lauknya doang nasi di rumah iya gue tuh lumayan setuju dengan itu karena menurut gue kita nggak perlu keluarnya lebih banyak dan kayak cukup hemat juga kalau sekarang lauk juga nggak mahal-mahal banget tapi apa tapi apa tadi tapi hobinya masa nggak terima nih maksudnya iya muka gue jurus banget emang makasih ya yang udah nonton primbon jangan lupa nonton lagi aduh nyamuk gitu-gitu guys perdebatan lauk-lauk pernah nggak ujian susulan pernah banget gue selama gue SMP gue gue itu gue kan pernah sekolah formal kan yang emang masuk dari itu gue capek banget sih gue ujian nggak masuk sama sekali dan gue ikut susulan semuanya satu hari gue bisa 3-4 mata pelajaran bahkan link bayangin loh gue cuma kan kan kita seminggu ya seminggu kayak sehari bisa 2 atau 3 pelajaran gitu nah gue susulan gue cuma dikasih waktu 3 hari dan gue harus selesaiin semua pelajaran itu dan gue harus ujian semuanya jadi kayak ya udah aku lebih suka miku atau miku goreng emm depend sih tapi lebih seringnya miku goreng pernah beli lauk kortek? nggak pernah lah kalau nggak mau nyoba cat rambut aku tuh pengen banget cobain cat rambut tapi kalau for now aku belum berani karena masih ada syuting yang ketunda jadinya belum berani dan juga gue takut gagal coy kalau gagal terus rata-rata biasanya ya gue nggak tau ada beberapa orang yang kalau abis cat rambut rambutnya jadi rusak dan gue tuh takut juga sih kayak satu takut nggak cocok dan takut rusak Vio gimana sih cara ngasih tau temennya yang bawa ketik Nisa mau ngomong jujur nggak enak hati gimana ya gue juga bingung lagi gue sih kayak gue nggak tau ya gue lebih ke menghindar aja sih gue nggak tau juga gue takutnya kalau gue pribadi kalau ada yang orang bawa ketik itu gue kayak yaudah gue baik gue menjauh gue diem gue menjauh dari dia soalnya kalau gue ngomong sama dia sebenernya tergantung sih kita deket atau nggak sama dia gitu kalau kita deket sih yaudah gitu tapi kalau nggak deket nggak tau orangnya gimana takutnya mereka tersinggung gitu tapi kalau nggak dikasih tau sebenernya kasian juga sih oh pet ah gila lu pet pet serem banget lu pet gila ya lu pet sorry guys rabotek keretika tolong lurus who is that? who is that? who is that? no yes aku nggak pernah ikut paskit nggak pernah aku pernah ikut silat sama eh apa namanya band dan kalung boleh nih kalung udah makasih makasih hello aduh aduh mana ini bingung nggak guys guys random apa sih hahaha ya guys gue bingung gue lagi baca komen kan sorry ya kalung diri belum belum guys belum 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 diri maraton masih nggak lebih maksudnya aku maraton apa eh silahkan ya Vy ajakin cimet live dong aku nggak tau guys cimet lagi apa tuvah kalau di�� 2 udah gue kebiasaan sih baca kome Cesaro gaga baca komeini zelf vтор Mama ho ng 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 Hai spill hair care Ya nanti aku spill Spill sunscreen Aku pake anessa Aku lagi pake anessa Aku ada sunscreen yang Menurut aku tuh bagus banget Tapi agak mehau banget cuy Gua gak bakal rekomen itu sih Tapi yang bagus banget sih jujur Tapi makal buat asli Kira gue ganti ke anessa Makasih loh Kok ikut tosi season 3 Enggak aku gak ikut Akilah ikut Akilah ikut Mana apa kabar Mana gue tau Aku pengen spill spill yang foto-foto itu lagi Seru cuy Main yang spill spill foto itu Gue yang caranya Eh kok gak bisa Nih Kok kayak gini sih Ini gak gak yang kayak Enggak yang kayak Maaf ya guys tuh foto saya Bentar Gue gak Gue bingung fotonya apaan cuy Oh gak usah lah udah Eh gimana cara balikin ya Tung gak ya Balikin dulu Nah Gak jadi guys Vio kapan asmara genzi Tayangnya pengen cepet liat kamu sama cimit Soon ya guys Doain cepet tayang Komen aja di instagramnya Cinemark dan htv Tayangin asmara genzi gitu Sendirin aja via Yes Yes By the way Baterai aku Hmm Mau abis Jadi Gini bentar lagi Eh kalian liat gak sih berita yang Pak Benny Laos itu Jujur gue gak tau Gue baru tau belakangan ini Tapi gue Sedih banget cu Gue ikut sedih Karena gue ngerasa Gue melihat dia kayak Dia Orang baik aja gitu Pasal abis baterai mula pas lah iya ya Hahaha Maaf ya Tapi sumpah beneran abis coy Kalo gak abis gue gak mungkin Bilang abis Apaan tuh maksudnya 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 SCBD 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 apa cuy Lu dicas maleman atau paginya lagi Gue selalu ngecas Gak selalu sih Tapi lebih seringnya Gue ngecharger HP gue Pas gue tidur Jadi pas pagi Baterai gue udah penuh Pas pagi Baterai gue udah penuh Terus biasanya Kayak agak Siang atau sore Baterai gue abis Baru gue charger Atau kayak maghrib gitu Baru Baterai gue abis Enggak sih maghrib Kayaknya Maghrib Atau Sore Gue charger lagi Tapi gak sampe penuh Biasanya kayak gue cuman Charger setengah Gitu Abis itu udah Gimana tadi? Kok ada ya orang kayak lu? Hah? Enggak ngerti gue Baterai health gue udah 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 Nama banget dong ngecas sambil tidur Iya Emang Hello, hello, hello Doain aja ya cepet tayang Udah Udah kalo baterai healthnya udah rusak Ngaruh banget kah Ngaruh ke apanya nih? Kayak ke pemakaian Atau ke charger Atau gimana Jangan kapan di charger Iya guys Makasih ya Udah Udah Yuk bisa beli HP 16 Gue tuh Kalo ngerasa HP gue masih bisa dipake Gue bakal terus pake HP gue Oke Jadi Gue bukan Orang yang Kalo ada yang baru Gue harus Ganti lagi ke yang baru Ganti lagi Update ke yang baru Gue enggak sih Kalo menurut gue Selama Masih bisa dipake Handphone gue bisa dipake Udah gue pake aja HP gue Oh HP gue juga gak gimana-gimana Kalo gue ganti Berarti There's something Yang kenapa gue harus ganti gitu So far sih Masih oke-oke aja ya HP gue HP gue masih 12 Pro Max Sekarang udah 16 ya Yes Gampang Gampang ngerontok Ke review di produk banyak Kalo baterai healthnya rusak HPnya jadi lemot kah? Enggak sih Mungkin jadi lebih cepet Baterainya jadi lebih cepet abis Lebih Jadi lebih cepet Gampang abis Nah Eh Jadi lebih cepet Gampang abis Apa sih? Itu kan Pemburusan kata Jadi lebih cepet Abis Ya itu udah Bener-bener Gitu guys Tapi So far masih aman-aman aja Kayak Menurut gue ya Mungkin gue juga kayak Yaudah aja gitu Noel mana? Kan gak saya tau Punya HP cuman Satu emang kak Sebenernya HP aku ada dua Yang satu HP lama aku Tapi Gue itu Kayaknya gue emang gak bisa punya HP 2 Karena Gue bakal tetap terfokus sama HP gue yang satu Yang satunya Kayak gue bisa Gue malah Meng Apa ya Mengabaikan HP gue yang satunya gitu Jadi kayak percuma sih kalo gue punya HP 2 Dan menurut gue agak ribet juga gitu Paling kalo misalnya gue Foto-foto Atau apa gitu Kalo misalnya Gue kalo pergi keluar kota Gue selalu bodoh HP Karena cadangan yang satunya Takutnya HPnya Memorinya penuh Jadi gue Pakai HP satunya gitu Tapi kalo cuma gue keluar kota aja Kalo enggak Enggak Udah skincare-nya V? Hmm belum Aku Belum Ini belum skincare-nya Apa sih gue mau ngomong apa sih? Suku apa? Jawab Aku Wong Jawa Hello Semalem aku bener-bener habis liatin video-video Kayak editing-editing dulu lah Orang editor-editor gitu Menurut gue lucu banget cuy asli Orang-orang Waktu itu tuh ngedit-ngedit DJS Lucu-lucu semua Kok bisa putus sama Noel? Sejak kapan ya gue pacar sama Noel? Gila ya Noel Noel Dia adek gue Vio lo bocil gitu Emang cuy? Masa iya-iya Ya What? What do you mean bro? Makasih Makasih Terima kasih Terima kasih Bikin vlog pengen sih Nanti aku buat vlog Makasih ya Makasih ya Bikin aku sendiri buat pre-love Mau Tapi Belom Aku Nanti aku buatin ya guys Aku not pre-love aku Atau engga Aku bakal pake account Gue masih bingung Antara gue Tapi kayaknya gue gak pake live sih Kayak cuma gue masukin produknya Kalo misalnya Gue fotoin nanti kalo sold Yaudah Gue tulis sold gitu Tapi Gue masih bingung Accountnya gue buat Aja sendiri Atau gue pake account jualan gue Atau gue masukin nanti ke link toko oran Nanti kalian bisa check out di toko oran Gitu Jadi Kalo toko oran Entah kayaknya kalian bisa pake Grades ongkir atau gimana gitu Nantuk sedikit Nantuk sedikit Kalo tadi aku liat di Alva Miri malu mau ngasapa Hello Tadi aku abis Belanja Belanja Cemilan Kamu memang Vio kamu kalo begini sebelum jam berapa Aku Kayanya jam 4 deh Semalam aku tidur jam 3 Gara-gara aku nonton Nonton Apa ya Lupa lagi jurulnya Di Netflix Terus Abis itu aku liat tiktok Haha sumpah ya tiktok itu kayak gue nge-scrolling kayak terus aja cuy barusan banget tonton primon terima kasih happy birthday Vy lu tahu enggak kalau gue hidup nih gua tahu sekarang lo hidup ya kan ya kan ya kan ya kan ya kan Vyo saya terlalu makasih ya idol aku dulu nih wah sekarang enggak dong cukup tahu makasih alisnya bagus banget makasih Insyaallah Vyo kemarin abis ketemu Egy ya Egy siapa ya Oh Aigidius yes apakah kamu acaranya atau bukan eh yang iya enggak sih atau lah Fiona pernah kasih dolar juga pernah dong aku belum lama kasih dolar nanti eh Desember Insyaallah kesana lagi tapi belum masih belum tahu sih video kemarin disanggar makasih satu satu mau warpar gue enggak ngomong makasih makasih baju hitam lu ademnya iya lagi cuy gue beneran dari dari kemarin gue ngeliat galeri gue gue setiap hari pake hitam baju hitam gue pergi ke mana gue pake baju hitam pake baju hitam gue kayak ga ganti baju tapi gue nggak tahu kenapa belakangan ini nggak belakang ini sih ya ya pokoknya ya ya lumayan ya belakang ini lah gue itu kayak selalu maunya pake baju yang kayak warna hitam kalau nggak warna putih gitu karena gue lebih lebih ngerasa confidence dan kayak apa ya ya percaya diri aja gitu kalau gue pake baju warna-warna kayak gitu dibanding yang warna berwarna padahal baju berwarna gue tuh banyak banget bener-bener banyak banget dan tapi gue nggak ngerasa gue pede gitu loh pede-pede aja sih tapi kayak ngerasanya lebih pede pake baju hitam mau putih aja gitu kalau mending perilof deh iya pengen tapi gue belum tahu gue tuh bingung masih bingung ah jantanya gue perilof bahkan gue tuh ada dress dress gue juga nggak tahu kenapa gue beli dress itu gue punya dress warna ada kayak warna kuning gitu itu gue kayak ngapain ya gue beli sampai sekarang kayaknya tagnya masih ada dan gue belum pernah pake itu sama sekali gue bener-bener nggak tahu kenapa gue gue nggak ngerti kenapa gue beli dress itu dress panjang gitu loh terus ada juga yang kayak hmm iya kayak midi dress midi dress gitu deh Vio lu udah ngeteskin color teori kah? belum dimana sih? gue waktu itu pengen terus tapi di event gitu kan tapi nggak jadi Vio baca komen gue kayak apa doain ya guys semoga cepet tayang ehhhh masa sih? masa sih? gue demi apapun gue nggak bisa mewing coy Vivi eh nggak jadi deh ah tante jangan gitu dong ada apa tante? hahaha makasih bohong banget sih hahaha 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 makasih hello ada 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 tante indri guys makasih makasih ya makasih ya makasih ya makasih ya eh by the way better aku udah mau abis happy birthday Tata makasih ya enggak 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 ya ampun enggak berani gue takut dari tadi live nv ya lumayan sih lumayan lumayan haaa haaa nambut gue gue pengen-pengen gue tuh pengen warna rambut dan pengen potong poni tapi tapi masih belum bisa ehh baru masuk gue udah mau end live baterai gue abis coy oke muka lu pelabrak banget astaga astaghfirullahaladzai emang muka gue kayak gini maaf ya maaf ya ehhhh xu 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 resonance yes eh çıkar kenapa ce Makasih Makasih yang sudah nonton Ribbon What What Battery gue bentar Battery gue 4% Why Kenapa nolak Yang pernah sebagai sekolah SMP Maksudnya apa sih Gak ngerti gue Sambil disas Ah mager gue Udah malem kan tidur Iya bentar lagi gue Bentar lagi gue Terus gue Kamar deh Masih seger tuh mata Iya nih Battery aku sih 19% Yes Hah Gue suka banget Oh iya Gue gak tau kenapa ya Suara gue kalo kayak gini tuh Kayak ngebass gitu Kayak Ngebass Tapi kalo gue teriak Uh cempreng banget Gue kalo teriak Cempreng banget Gue gak tau kenapa Kenapa kalo gue ngomong kayak gini Kan menurut gue ya Agak lumayan lebih ngebass gitu Tapi kalo misalnya Gue teriak langsung Cempreng banget Secara gue Oh Oh Lah emang Lo gak ini dulu Gak liat dulu Sekolahnya Coba teriak Enggak Enggak sekarang juga Makasih lo Makasih lo Hohohoho Kakak yang nonton Sinetron Jokowi Apa sih Gue sinetron Jokowi Tiba-tiba Gue jadi inget Mie lo yang tumpah Suatu gue Gue sakit hati Tiba sih Jujur Pas Pas mie gue tumpah Perasaan lo Pernah nilai Lagu apa Iya aku pernah nyanyi Kok aku pernah cover lagu Kalian nih Lihat ya Di youtube aku Aku Pernah cover lagu Nanti kalian Nonton ya Kalo kalian suka Nanti aku Cover lagi ya Ya Hai Hai Maksudnya Yes aku punya lagu juga Judulnya Jika dia Jika dia Kok belum tulis Kayaknya Belum nih Bentar lagi Hmm Hmm Lagi apa Enggak Lagi apa Apa Emang 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 deket Banget ya Emang Iya Apa sih tuh Jadi ya guys Aku And live Dulu Nanti Live Live lagi Besok Dulu Hmong Tunggah